McFarlane Choice Indonesia Hai teman-teman, tidak terasa sekarang The Dark Knight Trilogy lain dari McFarlane itu sudah menyentuh angka 8 figur Apakah akan lebih banyak figur lagi yang tampil? Saya yakin lebih banyak Semua kostum di filmnya The Dark Knight Trilogy saya rasa akan diperas oleh McFarlane untuk menjadi uang, uang, dan uang Ini teman-teman, adalah koleksi lengkap Batman The Dark Knight Trilogy yang saya punya sampai sekarang Ini akan saya share Jadi ini yang terlengkap ya, sampai sekarang ya Kecuali nanti kalau ada rilisan baru lagi Nah makanya saya bikin video ini buat teman-teman melihat kelengkapan figur yang sudah rilis Jadi ini adalah teman-teman 5 figur rilisan awal McFarlane Nah dimana kalau teman-teman beli figur atau buffnya Teman-teman akan mendapatkan Bane ya Dengan aksesoris tangan yang sangat banyak Jadi tentunya ini adalah must have Tetapi teman-teman kalau misalnya ingin Joker atau ingin Bane kelewatan Atau ingin Batman sendiri pun tidak perlu takut Karena sekarang itu mungkin sudah sold out juga ya Batman ini akan rilis lagi dalam six pack movie Batman Jadi dimana ada 6 Batman yang berasal dari movie Val Kilmer, George Clooney, Keaton Terus ada Pattinson Terus ada juga Ben Affleck dan tentunya Christian Bale itu sendiri Dan kalau Joker teman-teman ini juga ada rilis ulang Joker Tapi versi sonar dimana si Batman menggunakan Sonar Vision untuk mencari para Orang-orang yang tertangkap ya untuk diselamatkan Nah kebetulan ada si Joker Dalam list itu dengan menggunakan Sonar Vision maka bentuknya Joker akan demikian Ini scrubtingannya sama ya Dengan Joker yang ada tetapi catnya berbeda Jadi kalau teman-teman kepengen punya Joker yang ini Teman-teman bisa beli yang ini ya terus dicat ulang aja Kalau teman-teman kepengen Karena ini saya yakin sih tidak akan rilis ulang sih Tapi teman-teman juga tidak perlu takut ya Misalnya Joker nih teman-teman kepengen Aduh aku Joker kelewatan Ini juga baru rilis ya teman-teman Nah kalau teman-teman ini baru rilis Teman-teman coba cek aja di Gongzai mungkin Di ANM Ataupun juga di Dautlander kalau ada stok Ini baru rilis Ini juga bagus teman-teman Karena kalau teman-teman beli figur ini teman-teman Amin dapatkan aksesorisnya baru pak Kepala si Joker nya juga Jadi ini Joker yang sangat-sangat fenomenal Karena secara scrubtingan kepala Ini merupakan tribute kepada Cesar Romero Yang merupakan pemeran Joker pertama live action Di film serius Batman 66 Dan tidak lupa juga Yang terakhir disini adalah Kalau teman-teman kelewatan mendapatkannya Bain Teman-teman bisa membelinya Bain yang pakai jaket teman-teman Nah sekarang bedanya apa sih? Nggak ada beda teman-teman Yang beda hanyalah di bagian cat pada kakinya aja Ini lebih glossy Dan juga ini mendapatkan jaket tambahan Tapi sisanya Tidak ada perbedaan Ini sekarang saya coba buka ya Buat teman-teman ya Saya buka buat teman-teman nih Loh Tangannya ucul Tangannya lepas nah teman-teman Jadi ini teman-teman Figur Bainnya Tidak ada perbedaan yang berarti Ini pun teman-teman lihat ya Di matanya ya Ada perbedaan sedikit Karena yang ini saya cat ulang Karena saya udah tahu Oh saya dapat Bain lagi Dan ternyata Bainnya juga tidak ada Perbedaan Makanya yang ini saya beranikan diri Untuk saya cat ulang matanya Sehingga dia lebih fierce Yang ini dia lebih Baik hati Tuh lihat teman-teman ya Sama tetap terlihat sangar dan keren Sekarang mari kita kembalikan Jaketnya Tuh ya Dan ini juga teman-teman Saya rasa sih juga figure yang sangat bersejarah Karena untuk pertama kalinya McVallion itu memberikan Aksesoris figure Menggunakan Kain Atau menggunakan Bukan kain sih Tapi menggunakan Kain Jaket yang dijahit ya Sebelumnya tidak pernah terjadi McVallion memberikan figure dengan kain Kecuali cape clothnya dari Si Batman Ya teman-teman ya Ini si Bain Jadi Kelihatan banget ya Ini Wave dari The Dark Knight Trilogy Yang disini banyak banget Pasti penggemarnya Dan Kita coba review ulang Satu-satu ya Yang tadi kan Ben sudah Sekarang nih Skycrawl teman-teman Kalau Ini Teman-teman lihat Skycrawl disini juga Dia itu yang menarik ya Teman-teman Sangat sekali sih Kalau disini kita ada dapat Si Lian Murphy sih Keren banget sih teman-teman Tapi ya disini gak ada nih Udah ada skycrawl tertutup Hanya saja yang menarik adalah Teman-teman lihat nih Di dalam topeng ini tuh Detailnya sangat bagus Sampai matanya pun juga Disertakan di dalam teman-teman ya Jadi kalau giniin dia gelap Nah tapi kalau dilihat seginiin Dia ada matanya tuh kelihatan Washnya juga bagus Terus juga ini Jacketnya juga bagus Carna juga bagus Ya overall ini bagus Tapi kalau kita gabungin Misalnya Secara desain konsep teman-teman Maka saya akan lebih menyukai Skycrawl dengan Menggunakan jas Dan topengnya aja Kalau yang kayak gini sih Saya kurang terlalu Menyukai Gitu Tapi ya Sejarah dari baju ini sendiri pun Ini baju digunakan oleh Skycrawl ketika dia Lepas Atau lolos Dari Akam Asylum Di film Di filmnya ya Jadi ini adalah Kayak jaket untuk Orang gila gitu teman-teman Biar tidak menyakiti diri sendiri Nah Sebentar Terus Yang berikutnya lagi Ini tentunya Ada si Betsy Si Batman Yang seksi Yang suaranya seperti ini Nah gitu teman-teman Jadi disini Batman Tentunya Akan ada Rilisan ulang Tapi untuk mendapatkan Rilisan ulang tersebut Teman-teman Sama beli Lima Batman lainnya Di six pack Ya Dan ini teman-teman Batmannya Yang banyak menjadi kritik adalah Warna Batman itu Tidak akurasi teman-teman Karena disini harusnya Dia warnanya itu Lebih gilap sedikit Dan lebih gelap Dan ada sedikit Kayak coopernya gitu Setahu saya Sampai sedikit sekali Tapi disini dia Abah abu muda ya teman-teman Jadi warnanya sedikit Kurang Buat banyak teman-teman yang lain Akhirnya mereka banyak Memang untuk nge-repaint Disini Dan saya sendiri pun Mungkin akan nge-repaint juga Figur ini Karena Bisa dibilang ya Saya ikutan PO yang six pack Jadi ya Saya jadi punya dua jenis Batman Untuk saya bisa Repaint Satu salah satunya Dan ini figur teman-teman Betul-betul Figur yang sangat layak Koleksi Dan banyak banget teman-teman Yang ketinggalan koleksi figur ini Karena Banyak mereka itu Yang menyangka Bahwa figur ini Akan muncul di toko TK ya Tetapi Ternyata tidak Akhirnya zong Sehingga Pada akhirnya Figur ini itu Menjadi sangat mahal Di Tokopedia Bahkan di reseller Online nya juga Menjadi satu Figur ini 800 ribu Sampai 1 juta ya Karena memang ini figur Banyak banget Pecintanya Dan Perikman Oland juga Banyak yang Mengincar figur ini Secara skloptingan pun Juga luar biasa Teman-teman Ini Bad Bell banget nih Tuh liat Tidak ada yang salah Tidak ada yang salah Semuanya akurat Untuk skloptingan kepala Nah Kalau untuk Ini teman-teman Ini juga sangat bagus sekali ya Dimana ini Saya ada sedikit repaint Untuk koinnya aja Biar lebih full Ini juga teman-teman Tuh Ya Dan saya tambahkan Sorry Dari senjatanya Batman Batman yang Apa namanya tuh Flashpoint Saya tambahkan disini Jadi ini Sangat pas sekali Tuh liat Dan Untuk skloptingan juga Ini luar biasa teman-teman Sangat-sangat mirip Hanya saja Mungkin ya memang Dia itu Karena ini figur juga Apa namanya Ya saya sih sayang aja sih Ini dibikin hancur sih Karena kalau gak dibikin hancur Maka Body base ini bisa banget Saya pakai untuk Body base nya klaken Ya Dengan hanya mengganti kepalanya saja Tapi karena dia Terbakar sampai sini-sini juga Akhirnya ya gak bisa Tapi untuk secara akurasi Figur Harvey Dent Atau The Two Face Maka ini figure sangat bagus Sekali teman-teman Ya Nah Kurang lebih itu aja teman-teman Review singkat saya Untuk line up Batman ini Semoga aja Kedepannya Akan ada rilis Kayak Batman yang versi Kostum dia Di film pertama Terus Joker yang jadi Suster Dan juga Joker yang Membuka face nya Dan saya harap juga Tentunya ada skloptingan baru Untuk si Joker yang tersenyum Yang ketawa gitu Dan Ya teman-teman Itu aja Kurang lebih Sampai jumpa Di video-video saya Yang berikutnya Dan terima kasih Atas dukungannya Sampai hari ini Karena kedepannya Mungkin saya tidak hanya Untuk Membahas soal Mainan McValentos saja Tetapi Saya juga Membahas Benda-benda Pop culture lainnya Selain mainan Mungkin juga Seperti komik Dan juga Hal-hal yang lain Yang saya punya Untuk saya bisa koleksi Dan kembali lagi teman-teman Thank you banget Sampai hari ini Sudah mendukung channel ini Terima kasih Sampai jumpa di video-video Berikutnya Mantap Selamat menikmati